Halo assalamualaikum bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2 Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 21 Ayo kita menalar soal nomor 1, 2, dan 3 Disimak ya dek ya Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Soal nomor 1 Jika suatu ruangan berbentuk balok seperti tampak pada gambar di samping Dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing P, L, dan T Bagaimana cara untuk menentukan panjang AB? Jelaskan Oke, kita lihat dulu gambar baloknya Ini gambar baloknya dengan ukuran panjangnya adalah P Ukuran lebarnya adalah L Dan ukuran tingginya adalah T Oke Untuk menentukan panjang AB Ini caranya bagaimana? Setidaknya kita harus menggambar 2 segitiga D 2 segitiganya yang pertama yang bawah ini C, katakanlah ini kita kasih titik D ya C, D, B Siku-siku di D Terus nanti gambar 1 segitiga lagi yang ini A, C, B Siku-siku di C Nanti kita akan cari ukuran dari C, B Nah, ukuran B, D sudah ada Ukuran C, D sudah ada Nanti kita cari ukuran C, B atau B, C Kalau ukuran B, C sudah tahu Ukuran A, C juga sudah tahu Maka nanti akan kita temukan ukuran AB itu berapa Atau bagaimana cara menentukan panjang AB ini Oke ya Yang pertama, pokoknya kita gambar dulu 2 segitiga di sini Segitiga C, D, B Dan segitiga A, C, B Oke Seperti ini deh Ini dia, Kak Sari sudah buatkan segitiganya Ini segitiga C, D, B Siku-siku di D Kemudian satunya lagi adalah A, C, B Siku-siku di C Nah, sekarang kita masukkan ukuran-ukurannya ya Untuk C, D C, D itu yang ini deh C, D C, D ini adalah lebarnya balok ya Nah, kan sama dengan lebar yang di sini Berarti ukurannya adalah L Kita tulis ukuran C, D adalah L Sekarang ukuran B, D B, D itu yang ini ya B, D Dia adalah panjangnya balok Ukurannya adalah P Berarti kita tulis di sini Panjangnya B, D adalah P Nah, sekarang untuk A, C Kita lihat A, C adalah tingginya balok Sama ya dengan yang di sini Berarti ukurannya adalah T Oke Panjang A, C adalah T Kemudian mana lagi? Ini Panjang B, C Panjang B, C belum diketahui ya Nih, belum diketahui Harus kita hitung dulu Nanti panjang B, C yang di sini Sama dengan panjang B, C yang sebelah sini deh Berarti sekarang kita hitung dulu ya Panjang B, C Dengan menggunakan apa? Menggunakan teorema Pitagoras Rumusnya B, C kuadrat Sama dengan B, D kuadrat Ditambah C, D kuadrat Kayak gitu kan? Ya, B, C kuadrat Jadi sisi miring kuadrat Itu sama dengan B, D kuadrat Atau sisi alas kuadrat Ditambah C, D kuadrat Atau sisi tegak dikuadratkan Nah sekarang berarti B, C kuadrat Sama dengan apa? Ini kan B, D kuadrat Tadi ukuran B, D adalah P Berarti B, D kuadrat adalah P kuadrat Ditambah Sekarang C, D kuadrat Ini kan ukuran C, D adalah L Berarti kalau C, D kuadrat Ya, L kuadrat gini Oke Nah ini adalah B, C kuadrat Rumusnya P kuadrat ditambah L kuadrat Berarti kalau B, C saja Gimana? Ya akar dari P kuadrat tambah L kuadrat Oke, kita sudah ketemu rumus B, C Yaitu akar dari P kuadrat tambah L kuadrat Kita pindahkan ke sini ya Akar P kuadrat tambah L kuadrat Berarti kalau ukuran B, C disini adalah akar P kuadrat tambah L kuadrat Maka ukuran B, C yang disini juga sama ya Yaitu akar P kuadrat tambah L kuadrat Nah sekarang berdasarkan ukuran B, C dan A, C Ini kita bisa menentukan panjang A, B Menggunakan apa? Teorema Pitagoras juga Disini kasar ditulis ya Teorema Pitagoras nya berbunyi A, B kuadrat Sama dengan B, C kuadrat ditambah A, C kuadrat Tulis B, C kuadrat tambah A, C kuadrat Sehingga A, B kuadrat sama dengan Ini kan B, C nya adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat Tetapi disini B, C nya B, C kuadrat Nah kita sudah punya loh ukuran B, C kuadrat Mana? Sebelah sini Tuh ini B, C kuadrat Nah berarti kita pakai yang ini aja ya B, C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah L kuadrat Itu aja yang kita pakai Pakai dalam kurung dulu boleh B kuadrat tambah L kuadrat Gini Terus ditambah A, C kuadrat Ini ukuran A, C nya adalah T Berarti kalau A, C kuadrat ya T kuadrat Nah sekarang akar apa namanya ini deh Kurungnya ya Kurungnya kita buka ya Berarti A, B kuadrat Kalau kurungnya dibuka ya langsung aja B kuadrat tambah L kuadrat Terus tambah T kuadrat Nah sebenarnya ini sudah hampir ketemu loh Ini adalah A, B kuadrat Tapi pada soal yang diminta adalah A, B Kalau gitu A, B kuadrat sama dengan B kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat Maka kalau A, B saja ya sama dengan akar dari ini ya Akar dari B kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat Yeay ketemu Jadi ini ya untuk menentukan panjang A, B Akar B kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat Kita pindahkan Oke Sudah gini Jadi itu jawabannya ya Untuk soal nomor 1 Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 Oke Soal nomor 2 Perhatikan berbagai bentuk bangun ruang selain kubus dan balok Temukan pemanfaatan teorema Pitagoras pada setiap bangun tersebut Baik Jadi ini yang harus kita perhatikan Bangunnya adalah bangun ruang Tetapi selain kubus dan balok Nah Kak Sari kepikirannya adalah bangun limas dan bangun kerucut Kalau Kak Sari gambarkan kayak gini ya Nah ini deh Yang sebelah kiri ini gambar bangun ruang limas Yang sebelah kanan disini gambar bangun ruang kerucut Kalau menggunakan teorema Pitagoras Kita bisa menghitung ini Katakanlah yang pertama tinggi limasnya disini Kenapa? Karena disini kan kalau kita hubungkan antara tinggi limas dengan sisi yang bawah sini Ini membentuk segitiga siku-siku ya deh ya Jadi tinggi kemudian sisi yang bawah sini sama sisi miringnya yang disini Nah panjang sisi yang bawah ini adalah setengah dari panjang sisi alas limas yang ini Misalnya ini kalau Kak Sari kasih nama ini T Terus disini A, B, C, D Ini nama limasnya T, A, B, C, D Kemudian ini titik O Nah misalnya disini adalah titik E Oke Kalau kita tahu panjang A, B Katakanlah panjang A, B itu 10 cm Nah maka panjang O, E kita pasti tahu ya O, E adalah setengahnya dari A, B Jadi kalau A, B 10 cm Maka panjang O, E adalah 5 cm Kemudian seandainya diketahui lagi Panjang dari titik T ke E ini adalah 13 cm Maka menggunakan Teorema Pitagoras Kita akan tahu berapa sih panjang T O T O ini adalah tinggi limasnya Ya kayak gitu Untuk kerucut juga bisa menggunakan Teorema Pitagoras Nah ini ya Kita bentuk sebagai segitiga siku-siku juga Ini apa deh Ini adalah tinggi kerucut Katakanlah ini titik T disini titik O Tinggi kerucutnya adalah T O Kemudian kalau dari O sampai ke titik yang disini Misalnya ini titik A ya O A ini adalah jari-jari pada lingkaran yang menjadi alas kerucut ini Gitu Misalnya disini Katakanlah punya ukuran jari-jarinya 3 cm Kemudian garis pelukis atau panjang T A nya ini adalah 5 cm Maka menggunakan Teorema Pitagoras Kita bisa menentukan tinggi kerucut ini Atau panjang T O Kayak gitu Ya Tetapi kali ini kan kita tidak disuruh menghitung apa-apa Kita hanya disuruh memperhatikan berbagai bentuk bangun ruang Kita perhatikan 2 buah bangun ruang ini Kemudian temukan pemanfaatan Teorema Pitagoras pada setiap bangun tersebut Nah yang Kak Sari ceritakan tadi Pemanfaatan Teorema Pitagoras nya Bisa untuk menentukan tinggi limas disini Dan juga tinggi kerucut disini Ya deh ya Kayak gitu Di catat sendiri bisa ya untuk kalimatnya Yang penting kalian paham Udah ya Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 Oke soal nomor 3 Andi dan Dina mengerjakan soal seperti berikut Jarak 2 titik A, negatif 11 dan 3, negatif 11 adalah 17 satuan Berapakah nilai A? Setelah menyelesaikannya Mereka memperoleh jawaban yang berbeda Saat dicek dengan menggantikan nilai A pada kedua titik Ternyata jawaban keduanya benar Berapakah nilai A yang diperoleh Andi dan Dina? Jelaskan bagaimana Andi dan Dina memperoleh jawaban yang berbeda Oke Cara mudah untuk menentukan berapakah nilai A disini Kita gambar aja titik yang diketahui Yang pertama titiknya A, negatif 11 Dan yang kedua 3, negatif 11 Berarti yang bisa kita gambar yang ini ya 3, negatif 11 Kita siapkan dulu bidang koordinatnya Kak Sari udah bikin Ini dia Untuk nomor 3 Ini bidang koordinatnya Disini adalah titik pusatnya ya O Kemudian ke kanan ke kiri ini sumbu X ya Kalau yang ke kanan ini sumbu X positif Yang ke kiri ini sumbu X yang negatif Ke atas ke bawah ini adalah sumbu Y Oke Yang ke atas ini Y positif Yang ke bawah ini Y negatif Nah sekarang kita letakkan titik 3, negatif 11 Berarti ini X nya adalah positif 3, Y nya adalah negatif 11 X positif 3 itu letaknya dimana? Tentu saja di sebelah kanan 0 Kan Kak Sari tadi bilang ya Yang di sebelah kanan sini adalah sumbu X positif Nah katakanlah 3 nya itu di sebelah sini Kemudian Y nya negatif 11 Y yang bernilai negatif itu adanya di atas atau di bawah 0 Di bawah 0 ya Negatif 11 katakanlah di sebelah sini Oke Terus 3 sama negatif 11 ini kita hubungkan Menggunakan garis putus-putus seperti ini Sudah ini dia titik 3, negatif 11 Nah sekarang untuk titik yang satu lagi Yaitu A, negatif 11 Berarti ini X nya adalah A, Y nya adalah negatif 11 Nah untuk X nya A A ini boleh bernilai positif Boleh juga bernilai negatif loh Karena kan kita belum tahu A ini bilangan berapa Bisa aja A ini positif 7 Bisa juga negatif 7 A ini positif 20 A nya juga negatif 20 Bisa aja Yang jelas A nya ini belum tahu Atau A disini bisa juga bilangan yang berbeda Misalnya satunya negatif 4 Satunya lagi positif 7 Bisa aja Yang jelas 2 titik ini nanti Jaraknya adalah 17 satuan Itu yang kita ketahui Oke Langkah paling aman Titik A, negatif 11 ini Kita gambar dulu aja posisi untuk Y nya Kita anggap A nya ini bisa positif Dan bisa juga negatif ya Kayak gini Ini kalau kita kembali ke bidang koordinat kita tadi Untuk A yang positif Katakanlah Kak Sari letakkan disini Nah untuk A yang negatif Kak Sari letakkan disini ya Ini masih sama-sama A Kita belum tahu bilangannya berapa A ini nanti bisa saja berbeda ya Kemudian komanya negatif 11 Nah negatif 11 itu kan adanya disini ya Ini kan Y yang negatif ya Nih negatif 11 Berarti caranya gini A dengan negatif 11 ini kita hubungkan Dengan garis putus-putus juga Kayak gini Kayak gini deh A nya Dengan negatif 11 nya Oke Maka disinilah titik A, negatif 11 Nah satu lagi A nya kita Misalkan yang sebelah sini tadi Berarti kita hubungkan juga A ini dengan negatif 11 yang disini Kayak gini Pakai garis putus-putus juga Ini juga titik A, negatif 11 Nah ternyata Tadi menurut keterangan soal Setelah menyelesaikannya Mereka memperoleh Jawaban yang berbeda Jadi memang berbeda Ini nanti Antara A, negatif 11 Yang disini Dengan A, negatif 11 Yang di kiri ini Nanti memang berbeda Yang jelas kita tahu Jarak dari titik 3, negatif 11 Ke A, negatif 11 Ini sama dengan jarak dari titik 3, negatif 11 Ke A, negatif 11 Yang disini Jadi ini jaraknya sama Sama-sama berapa satuan Sama-sama 17 satuan Yang dari sini ke sini juga sama Sama-sama 17 satuan Oke Nah sekarang Nah sekarang kita tinggal menentukan Yang cocok untuk menggantikan nilai A disini Agar jarak dari titik yang tengah ini ke kanan adalah 17 satuan Caranya gini deh Kita perhatikan aja angka 3 Angka 3 ini nanti Agar menjadi berjarak 17 satuan Itu seharusnya dengan angka berapa Yaudah 3 tambahkan aja dengan 17 Yaitu 20 Berarti A nya ini adalah 20 20, berapa? Komanya tetap negatif 11 Berarti dengan kata lain A yang disini Titiknya adalah 20 Oke Ini berarti titiknya 20, negatif 11 Nah Sekarang untuk yang sebelah sini Jaraknya sama 17 satuan juga Berarti A nya ini nanti Pantesnya diganti angka berapa ya Gitu Hati-hati Untuk A yang di sebelah sini Karena dia posisinya di sebelah kiri gini Paling gampang cara menentukan nilai A nya itu gini deh Kita kurangi aja 3 dikurangi 17 3 kurangi 17 adalah negatif 14 Jadi ini A nya adalah negatif 14 Koma berapa? Tetap komanya negatif 11 Dengan kata lain A yang disini adalah negatif 14 Coba kita cek Kalau dari sini adalah negatif 14 Ke titik ini Kesumbu ini berapa jaraknya deh? Tentu saja 14 Nah terus kalau ditambah ke sini 3 Jadinya berapa? 14 tambah 3 17 Nah sama yang ini tadi juga sudah kita cek ya 3 ke 20 ini jelas-jelas 17 Jadi jaraknya dari sini Jadi jaraknya dari sini Tengah ini ke kanan Dengan jaraknya dari tengah ke kiri ini sama Tetapi ternyata koordinat titiknya beda Yang sebelah sini 20 Koma negatif 11 Yang sebelah sini negatif 14 Koma negatif 11 Dan ini justru sesuai dengan informasi pada soalnya Jawabannya ternyata berbeda Nah sekarang kita siap menjawab Berapakah nilai A yang diperoleh Andi dan Dina? Berarti nilai A yang diperoleh Andi dan Dina adalah 20 dan negatif 14 Kita jawab aja Nilai A yang diperoleh Andi dan Dina adalah 20 dan negatif 14 Memang dijawab dua macam gitu Kemudian jelaskan bagaimana Andi dan Dina memperoleh jawaban yang berbeda Nah kalau kita sih menjelaskannya berdasarkan gambar ya Terlihat pada gambar A nya itu bisa saja berada di sebelah kanan dari titik ini Atau A nya itu bisa saja berada di sebelah kiri dari titik yang di sini Kalau yang berada di sebelah kanan dia bernilai positif 20 Kalau berada di sebelah kiri dia bernilai negatif 14 gitu Jadi kalian gambar kayak gini sudah menjelaskan ya Cara Andi dan Dina memperoleh nilai A tersebut Oke Sudah paham ya? Dikerjakan, ditulis yang rapi Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan Tanyakan di kolom komentar Nanti Kasari bantu jawab Nah untuk yang mau gabung di grup boleh Caranya cat aja ke 081-456-10-9870 Grupnya Kasari ada dua macam Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana Nah sekarang Kasari pamit dulu ya Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu Terus kalau kamu belum subscribe channel ini Boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh